Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel kursus elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video mengenai power supply Tanpa trapo Jadi power supply nya tidak menggunakan trapo Jadi langsung dicolokin ke PLN Power supply ini dengan sistem simetris Jadi ada ground nya Ada plus nya Ada min nya Cocok ya Power supply ini Untuk menggerakkan mesin-mesin yang perlu Rangkaian-rangkaian yang perlu tegangan simetris Dengan ampere di bawah 1 ampere ya Seperti preamp Atau mixer mikrofon gitu ya Atau echo laser mini ya Jadi berguna untuk yang arusnya di bawah 1 ampere Baiklah kita mulai Perhatikan gambarnya ya Ini jadi sistemnya dia simetris ya Ada ground nya Ada plus nya Ada min nya Menggunakan IC 7812 Sebagai regulator untuk yang plus Menggunakan IC LM 79 Ya ini 7912 Bedanya ini 78 Ini 79 Kalau 79 untuk jalur negatif Kalau 78 untuk jalur positif Oke Kita mulai Setrum ya Diambil langsung dari stop kontak PLN Kemudian disini dipasangi C1 C1 sebesar 680 nano parat ya Nano parat 400 pol ya Jadi polnya ini besar disini ya 400 pol ya C1 ini Ini dia kan punya sifat Apa sih punya sifat tahanan ya Punya sifat resistan Terhadap tegangan AC ya Jadi seolah-olah ini adalah R R yang besar sekali ya Jadi ini seolah-olah R Ya karena dia memang punya sifat resistan Ya punya sifat resistor Terhadap setrum AC ya Jadi ini sebagai penurun arus juga ya Untuk penurun arus Oke Kemudian Si setrum setelah melewati C1 Masuk ke R1 ya Kemudian Lewat ke dioda zener Nah dioda zener-nya Perhatikan Dioda zener-nya Dioda zener 1 Dioda zener 2 Menggunakan Ukuran 18 pol 2 watt Berarti Tegangan yang ada disini Ya Yang ada disini Dengan ground ini Ya Dengan ground Disini Dengan ground ini Ya terhadap Ini sini terhadap ini adalah 18 pol Ya Jadi ini Induknya adalah 18 pol ya Karena dioda zener-nya 18 pol Maka antara titik ini Dengan titik ground itu 18 pol Artinya Yang kesini nih Yang dialirkan itu adalah 18 pol Sama juga Yang ini juga Dioda zener-nya 18 pol Berarti antara titik ini Ya Antara titik ground Dengan titik ini Itu 18 pol Oke Sekarang kita telah Cara kerjanya Ya Kita sudah tahu kan Bahwa gelombang AC itu Adalah begini ya Nah gitu loh kan Ada amplitude positif Ada amplitude negatif Ya Jadi ketika disini nih Nih Di titik ini Ya Di titik ini Ya Di titik ini Ada juga di titik ini Ya Titik Mau ke dioda Itu ada amplitude Positif dan negatif Yaitu tegangan AC Dari PLN Ya Melalui sini Karena diodanya dipasang begini Ya perhatikan ya Diodanya dipasang begini Berarti Ketika Yang munculnya positif Ini Ya Dia bisa lewat Ya Nggak ke sini Ya Tapi yang positif ini Dia lewat ke bawah Balik lagi Ke PLN Tapi ketika munculnya yang negatif Ya Kan Harus AC itu Tegangan AC itu kan bolak-balik ya Positif Negatif Positif Negatif Gantian Tetapi ketika yang negatif Dia nggak bisa lewat Ya Karena diodanya zener ini Hanya bisa dilewati Dari atas ke bawah ini Apa Positif Kalau yang ini kebalikannya Hanya bisa dilewati Dari atas ke bawah Adalah negatif Ya Satu-satu yang sebelah sini dulu ya Saya ulangi Ketika muncul amplitudo Atau pulsa positif Maka lewat ke bawah Kebuang Ketika muncul yang negatif Nggak kebuang Tapi justru yang negatif Lari ke sini Berarti Di sini Ya Kalau dilukiskan Dari sini Ke sini Itu yang ada Adalah Kalau atas negatif Kalau atas positif Berarti yang ada negatif Yang ada negatif Ya Nah gitu Negatif Oke Kalau saya hapus Ini Ketika pulsa positif Nyampe ke sini Dia lewat ke bawah Berarti ini Hilang Habis Nggak ada Balik lagi Ke jalur PLN Ketika yang negatif Ya Dia nggak bisa ke bawah Makanya dia lari Ke sini Lari ke jalur yang ini Berarti Yang ini adalah Jalur Negatif Nah Ini jalur negatif Ya Karena yang Yang positif Mak Bablas ke bawah Diwat Ke bawah ya Jadi yang positif Yang negatif aja Yang Gitu Yang ke sini Jadi negatif Berarti sini Negatif Yang positif ke bawah Diwat ke sini Balik lagi ke PLN Kita lihat Yang negatif Ke sini Jalan Ke sini Nah Ini ada LFO perata Ya Atau penampungan sementara Pelak perata Atau filter Atau Apalah nyebutnya ya Ada yang nyebut filter Ada yang nyebut chamber Ada yang nyebut Penghalus Ya Intinya adalah Sebetulnya adalah Penghalus Ya Penghalus Biar desainya Smooth Ya Negatif Nih Sini negatif Nah ini makanya Helconya juga dipasang Nyawas Jangan kebalik Ya Jadi yang positifnya Yang jalur yang ini 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 kalau dibilang Ini pasah Ini netral Ya Yang groundnya Netral Ya Yang positifnya Yang di sini Negatif Negatif Nah dioda ini Sengaja ini Dikasih dioda di sini Untuk meyakinkan Lebih Rata lagi ya Lebih rata lagi Biar desainya Desainya Murni Gitu ya Barangkali dari sini Ini kurang bersih Maka dikasih Dioda lagi D2 D2 itu D1 D2 itu adalah IN4001 ya Nah Kemudian Di Regulator Ya Di regulasi Ya oleh ini Si 7912 Nah tegangan di sini Ini Ya Karena di sini Ada Elko Ya Dari sininya Dari DZ nya ini Kan 18V Ya Saya hapus aja ya Dari DZ nya ini Dari sininya Ini kan 18V Ya Setelah dipasang Ini Maka dia Jadinya Di sini Ini Ya 1 x 4 1,414 Jadi tegangan Peak Jadi di sini 25V Ya Jadi tegangan 18V Yang dari sini Dari hasil Dioda Zener Tadi itu Setelah dipasangi Elko Elko Maka dia Menjadi Tegangan 25V Ya Tapi kalau Elko nya Nggak ada Kalau Elko nya Nggak ada Ini Nggak jadi 25V Kalau Elko nya Nggak ada Tegangannya Tetap 18V Tapi kalau Ada Elko Dipasang Elko Maka 18V Ini Keangkat Keangkatnya Berapa 1,414 Kali Keangkatnya Jadi Dari 18 Keangkatnya 1,41 Berarti Menjadi 25, Sekian Ya 25 Tegangan Yang 25V Ini Ya 25V DC Ini Masuk Ke Dioda Ya Karena Diodanya Dipasang Begini Jadi Negatif Ini Bisa Lewat Masuk Ke IC Regulator IC LM 79 12 Maka Keluarlah Disini Tegangan 12V Yang Stabil Ya Yang Sangat Stabil Sekali Kenapa Sangat Stabil Karena Sudah Diregulasi Dengan IC Regulator 79 12 Ya Sifat Sifat Daripada Regulator Itu Kan Input Harus Lebih Besar Daripada Output Input 25V Output 12 Jadi Stabil Sekali Oke Ya Ini Yang Bagian Yang Bagian Negatif Yang Sudah Saya Terangkan Sekarang Yang Bagian Positif Nah Disini 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 Sama Saja Keluar Tegangannya Dari PLN Begitu Perhatikan Diodesiner 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 Ketika Yang Munculnya Positif Nah Dia Bisa Lewat Kesini Berarti Positif Kesini Gitu Ketika Yang Munculnya Negatif Ini Justru Negatif Bisa Lewat Melalui Diodesiner Kesini Jadi Kebalikannya Dari Ini Jadi Kalau Yang Ini Yang Muncul Adalah Yang Positif Yang Yang Disini Yang Muncul Adalah Yang Positif Ya Positif Kalau Yang Bawah Yang Muncul Adalah Negatif Mana Gambarnya Ya Kalau Yang Bawah Yang Jalur Ini Muncul Adalah Negatif Yang Ini Muncul Adalah Positif Kalau Digambarkan Pemanya Dapat Yang Gini Itu Yang Muncul Adalah Positif Ya Ini Setengah Gelombang Ya Ini Setengah Gelombang Ya Jadi Yang Bawah Pun Adalah Setengah Gelombang Yang Atas Pun Setengah Gelombang Perhatikan Kan Ini Kan Gelombang Gitu Kemudian Gini Kemudian Gini Ya Yang Positif Ditahan Yang Negatif Dibuang Yang Positif Lagi Ditahan Yang Negatif Dibuang Makanya Ini Cuma Setengah Kalau Gelombang Penuh Semuanya Ya Ini Gelombang Setengah Jadi Ini Penyarah Setengah Gelombang Oke Kita Teruskan Sebetulnya Sama 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 Bidanya Positif Yang Bawah Negatif Setelah Ada L K Yang Tegangan 18 Pol Disini Ini Yang positif Ini 18 Pol Kalau Yang Bawah Ini 18 18 Pol Negatif Maka Disini Jadilah 25 Pol Positif Karena Ada Si L ini Nah sekarang perhatikan diodanya, diodanya dipasangkan begini, berarti yang positif bisa lewat. Maka tegangan 25 ini lewat melalui D1, masuk ke IC 7812 sebagai IC regulator, melalui kaki 1, keluar ke kaki 3, maka muncullah di sini tegangan 12 pol yang stabil. Nah ini power supply simetris, jadi banyak kan sekarang rangkaian elektronik kan yang menggunakan power supply-nya 3 kabel. Jadi ada plus, ada min, ada ground. Ada pun C ini ya, C4, C5 ini sebagai filter biar lebih bersih lagi. Sebetulnya enggak pakai juga enggak apa-apa, C4 dengan C5 ya. Tapi sebaiknya dipakai saja biar desainnya itu lebih bersih, lebih murni lagi. Ukurannya ya 25 pol, ukurannya di atas 12 pol lah. Ya biasanya yang kecil-kecil gini polnya langsung gede-gede aja. Oke silahkan di screenshot ya, barangkali ada yang mau bikin. Nah ininya saya hapusin dulu biar di screenshot ya. Screenshot. Ini komponennya ada semua ya, banyak ya di jual di toko-toko komponen-komponen gini. Komponen pasaran istilahnya. Ya, jadi saya kira sudah cukup untuk jelas ya. Ini kan power supply sudah standar kan? Ya, sudah standar. Sudah biasa lah, power supply sudah biasa gini. Ini daftar komponennya. Yang di sini yang AIC tidak ditulis, karena langsung di sini saya tulis AIC. Ada yang nyebut LM aja. LM 7812 yang untuk positif, LM 7912 yang negatif. Demikianlah keterangan mengenai cara membuat power supply tanpa trapo, yaitu langsung disambungkan ke PLN. dengan sistem simetris, ya. Ini kemampuannya hanya 1 ampere, karena 7812, 7912 itu kan hanya kemampuan 1 ampere. Dan ininya juga resistor segala apa, ini kemampuannya rendah. Jadi ini power supply bukan untuk pekerjaan berat ya. Bukan untuk bekerja berat, maksudnya bukan untuk beban-beban berat. Untuk beban-beban ringan aja, gitu ya. Kayak preamp gitu, preamp kan itu ringan ya. Mixer mikrofon gitu ya, itu kan ringan ininya apa, ampere-nya arusnya kecil. Oke, jangan lupa pijatkan no subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas, silakan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor api saya, atau memberikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.